Intro Dapat kenaikan lebih besar tahun 2024. Berapa gaji dan tunjangan pensiunan PNS yang cair bulan Oktober? Presiden Jokowi telah menaikkan gaji aparatur sipil negara tahun 2024 dengan besaran yang berbeda-beda. Pegawai negeri sipil termasuk pensiunannya menjadi kategori yang mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2024 ini. Akan tetapi, kenaikan gaji PNS dengan pensiunan PNS memiliki besaran yang berbeda-beda. Bahkan, pensiunan PNS menerima besaran kenaikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS yang masih aktif bekerja. Untuk PNS, besaran kenaikan gaji pokok tahun 2024 ini adalah 8 persen. Sedangkan pensiunan PNS menerim kenaikan gaji sebesar 12 persen. Khusus pensiunan PNS, kenaikan gaji pokok tahun 2024 ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2024. Lalu, berapakah gaji yang diterima pensiunan PNS bulan Oktober 2024 dengan total kenaikan 12 persen? Berikut rinciannya. Berikut rinciannya. Selain menerima gaji, pensiunan PNS juga menerima sejumlah tunjangan dari pemerintah melalui PT TASPEN, yakni Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Pangan. Namun, pemerintah tidak menetapkan kenaikan besaran tunjangan untuk pensiunan PNS pada tahun 2024 ini. Meski demikian, tunjangan keluarga menjadi salah satu kategori yang terdampak kenaikan gaji pokok pensiunan PNS tahun 2024. Pasalnya, persentase untuk besaran tunjangan keluarga mengacu pada nominal gaji pensiunan PNS. Agar lebih jelasnya, berikut rincian tunjangan keluarga dan tunjangan pangan bagi pensiunan PNS 2024 yang siap diterima bulan Oktober 2024. 1. Tunjangan keluarga Tunjangan keluarga untuk pensiunan PNS dibagi menjadi dua kategori, yakni tunjangan suami-istri dan tunjangan anak. Tunjangan suami-istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok pensiunan PNS. Sedangkan tunjangan anak adakah sebesar 2% dari gaji pokok pensiunan PNS. Perlu dicatat bahwa terdapat batasan jumlah anak yang boleh menerima tunjangan keluarga pensiunan PNS, yakni dua orang anak. 2. Tunjangan pangan Tunjangan pangan atau tunjangan beras untuk pensiunan PNS diberikan dalam bentuk uang tunai setiap bulannya. Nominal tunjangan pangan pensiunan PNS disetarakan dengan harga 10 kg beras. Adapun harga satuan untuk beras tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp7.240 per kilogram. Sehingga, tunjangan pangan yang diterima pensiunan PNS setiap bulannya dalam bentuk uang tunai adalah Rp72.420. Dilansir dari sejumlah sumber, nominal tunjangan pangan pensiunan PNS tersebut diberlakukan untuk satu orang saja. Diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan perhitungan nominal tunjangan pangan yang juga melibatkan jumlah orang dalam sebuah keluarga pensiunan PNS suami, istri, dan anak. Demikian informasi mengenai nominal gaji dan tunjangan pensiunan PNS yang siap diterima bulan Oktober 2024 dengan kenaikan gaji pokok lebih besar dari PNS yang masih aktif bekerja. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pensiunan PNS, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini. Dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.